Gitu, jadi kalau ada bertanya tuh kita harus berperasangka baik, maksudnya gini, baik dari Islam atau Kristen ya, kan kadang kalau kita lihat teman-teman Islam juga gak semuanya error dalam tanah kutip ya, saya bilang error ya otaknya ya, gak semuanya error, beberapa diantara mereka tuh ada yang bener gitu, otak dan adab dan ahlaknya gitu kan, jadi bertanya mengenai kekristenan, mungkin dari pertanyaan mereka bisa jadi, oh ya ini kemarin saya mau nanya ini, tapi saya belum berani naik, atau saya gak punya kesempatan untuk naik, atau saya lupa, tapi ketika orangnya ngomong pertanyaan ini, saya jadi deja vu gitu kalau pakai istilahnya ya, jadi saya keingat gitu, nah itu jadi merasa terbantu, kita jangan egocentris disini, jadi jangan memikirkan self-entertain, kalau saya bisa bilang ya, jangan mikir self-entertain, karena live saya tidak pernah didesain untuk berpolemik dengan orang-orang yang polemik, mohon maaf, jadi saudara yang tujuan baru kenal saya, baru nonton live ini, kemudian mengharapkan saya pakai cara yang sama dengan oknum-oknum di luar sana yang berpolemik dengan polemik, enggak, karena saya memikirkan mental health saya dan teman-teman yang ada disini, gitu, karena kalau kita berpolemik pertama, emosi kita secara tidak langsung maupun langsung itu akan ikut terpancing, itu pertama, kedua, intelektual kita juga gak akan pernah berkembang, stagnan, kenapa? karena yang dipolemikan itu-itu aja, Yesus Tuhan, Muhammad begini kelakuannya, enggak, enggak, menurut saya itu udah gak relevan, gitu, makanya saya kalau misalkan berbicara, kenapa Joseph, kok lagi ngomong kayak gini, bagus, jadi-jadi toleransi, tapi dalam implementasinya, kadang saya temuin Joseph, ya kamu harus tahu, itu berarti kalau misalkan saya berhadapan dengan orang yang manis di awal, busuk di belakang, itu ya saya peringati, gak usah polemik, ya, gak perlu saya ulang-ulang, ya, jadi nanti teman-teman moderator tolong bantu, ya, disini, ya, saling membantu sama satu sama lain, karena gak mungkin saya setiap mau live itu saya ulang-ulang terus, SOP, dalam tanda kutip di room saya, ya, gitu, di room kita disini, ya, gitu, karena bagi saya itu agak kurang dapet poinnya kalau misalkan kita membahas tentang kelakuannya Muhammad dan seterusnya ya, shalom, CCR Tutorial selamat malam selamat malam om CCR Tutorial adik minta naik, om, halo enggak, teman-teman kedengeran gak suara om CCR ini, ada-ada suara gak selain suaraku? ada suara gak suara dari om CCR ini? enggak ya? enggak om CCR oh yaudah, udah terdengar, oke halo, selamat malam, kak, siapa ya, kak Joseph iya, selamat malam saya langsung aja mau nanya, boleh ya, kak? sangat diperbolehkan, silahkan pertanyaan saya ini sama sekali tidak ada maksud untuk menyinggung atau apa justru pertanyaan saya ini karena sering banget di media sosial itu jadi bahan 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 konflik lah kayak boleh saya tahu gak pandangan kak Joseph terkait dengan penggunaan patung atau gambar yang yang seolah mewujudkan bentuk Tuhan itu pandangannya gimana? saya kalau masalah isi kitab saya yakin semua isi kitab agama itu menginginkan sesuatu yang benar cuma kadangkan pandangan orang yang salah sebenarnya jadi saya boleh minta pandangan kak Joseph ya oke oke, begini ya kita berbicara juga dalam artian alkitab dan juga tradisi karena kekristenan itu berbicara mengenai tradisi dan juga alkitab kenapa tradisi? ya alkitab itu bagian dari tradisi teman-teman makanya relasinya tadi ketika kita mendengarkan pertanyaan dari Om Shin kenapa kita harus percaya dengan kitab suci? kenapa gak timbul suatu apa ya keraguan ya ketidakyakinan bahwa kitab suci ini bukanlah sesuatu hal yang salah kemudian penulisnya bisa saja memasukkan ya tradisi 2 Thessalonica 2.15 dalilnya jelas ya saya ulangi 2 Thessalonica 2.15 maka dari itu berpeganglah teguh pada ajaran yang kamu terima dari kami baik secara lisan maupun tulisan saudara bisa buka dalam bahasa asli dalam bahasa Yunani 2 Thessalonica 2.15 disitu digunakan kata paradosis paradosis itu selain diterjemahkan menjadi ajaran disitu juga diterjemahkan menjadi kata tradisi jadi kalau kita kemudian baca ulang disitu tertulis maka dari itu berpeganglah teguh pada tradisi ya yang kamu terima dari kami baik secara lisan maupun tulisan nah ini jadi orang Kristen gak boleh anti dengan tradisi wong alkitab yang kamu pegang yang kamu bawa kemana-mana yang kamu baca-baca kebet-kebet itu juga tradisi kok tradisi apa? tradisi tertulis tapi sebelumnya apa? sebelum dibukukan ini sebelum kita dapet tebel ini sebelumnya apa? lisan memangnya Petrus ketika berkotbah mempertobatkan 3.000 orang saudara memangnya bawa-bawa alkitab memangnya ketika Yesus memerintahkan dalam amanat agung Matius 28.19.20 pergilah dan jadikan sebuah bangsa muridku itu kemudian murid-murid dikasih alkitab satu-satu gitu seperti misionaris pada saat penjambaran kekristenan pertama kali masuk Nusantara gitu bawa-bawa alkitab nih nih bagiin alkitab enggak kan? tradisi apalagi saudara mengingat kondisi pada saat itu belum banyak orang yang melek baca makanya pengajaran itu lebih kena pakai lisan dan dan ingat saudara bisa buka dalelnya dimana berbicara mengenai penggambaran tadi kan om CCR nih pertanyaannya kita masuk dalam pertanyaan boleh enggak digambarkan Galatia 3.1 Galatia 3.1 Rasul Paulus mengatakan apa? hai orang-orang Galatia yang bodoh siapakah yang mempesonakan kamu? bukankah Yesus Kristus yang telah dilukiskan dengan terang? itu jelas Galatia 3.1 Yesus dilukiskan dengan terang kata lukisan disitu digambarkan jadi Paulus dan Rasul-Rasul itu enggak ada mau anti dengan gambar enggak boleh digambarkan enggak boleh itu Paulus ngomong sama orang Galatia bukankah orang bukankah Yesus Kristus yang telah dilukiskan dengan terang kan gitu jadi berbicara mengenai patung saudara ini yang juga kita harus berbicara dalam konsep akademis nih tapi kan disitu lukisan Joseph bukan patung patung itu apa sih? lukisan itu apa sih? kalau berbicara mengenai pengetahuan umum atau seni orang seni pasti paham patung sama apa? lukisan atau gambar itu hanya beda dimensi betul enggak saudara? yang satu dua dimensi yang satu tiga dimensi betul enggak? yang satu dilukiskan pakai cet warna ya di atas kanvas atau media lainnya yang satu medianya pahatan sama diukir juga memang lukisan itu enggak ada ukiran lukisan itu juga mengukir loh teknik mengukir di atas kertas atau di atas media so what's the difference? ketika ada oknum-oknum di luar sana yang anti-katolik menjelek-jelekkan oh ini penyembah patung saudara tahu enggak ketika saya kutip tradisi gereja itu ya ajaran gereja itu ketika Galatia 3 ayat 1 tadi melukiskan ketika berbicara mengenai sejarah gereja tadi kan Om Sin bertanya mengenai Alkitab nih tadi teman-teman di bawah udah membantu juga menambahkan jawaban dengan adanya kanonisasi Alkitab yang dilakukan oleh Paus Damasus di tahun 325 ya eh tahun 300an 400an lah ya 311 bukan 325 ya 325 konsil Indonesia nah berbicara mengenai konsili-konsili saudara tahu enggak ada konsili yang menghadapi ajaran sesat yang disebut dengan ikonoklasm apa itu ikonoklasm ikonoklasme ajaran yang mendiskreditkan mendesekrasi atau bahasa simpelnya merendahkan dan menolak penggunaan gambar-gambar suci ikon-ikon suci bahkan patung konsili gereja itu enggak ada yang ini enggak boleh pakai patung enggak saudara hidup di zaman abad 20 jangan hanya belajar kekristenan hanya di present sekarang saudara baca Alkitab ini memangnya terjadi di abad 20 enggak kan abad pertama gereja mula-mula saudara jangan alergi dengan fakta bahwa sedari mula gereja sudah menggunakan lukisan menggunakan patung untuk mendeskripsikan toko-toko dalam Alkitab jadi enggak hanya Tuhan Yesus saja yang digambarkan Bunda Maria para rasul para martir pernah enggak baca-baca di National Geographic lihat berita-berita atau melihat artikel penemuan-penemuan arkeologis gereja-gereja di abad 4, abad 3 tuh gereja mula-mula di kata kumbe-kata kumbe itu ada loh lukisan gereja ya di menggunakan tadi cat warna enggak tahu saya namanya apakah akrilik apakah cat oil atau apa cat minyak enggak ngerti pokoknya cat itu lah ya untuk melukis di dinding atau bahkan ada yang menggunakan mozaik-mozaik seperti di Ayasofia kan gitu artinya apa? enggak ada anti terus saudara masih mempermasalahkan tapi itu kan ikon lukisan bukan patung tadi balik lagi bedanya lukisan sama patung itu hanya perbedaan dimensi yang satu dua dimensi yang satu tiga dimensi keduanya pakai teknik yang sama diukir dulu kok saudara lihat bagaimana orang melukis itu kan diukir dulu sama seperti patung diukir dulu kemudian baru dipahat makanya perbedaan hanya disitu dua dimensi dan tiga dimensi kenapa gereja katolik menekankan tiga dimensi? Yesus itu hadir secara nyata dengan kita makanya penggambaran menggunakan patung itu adalah alasan lainnya ditekankan supaya seolah-olah nyata karena Yesus itu firman Allah yang menjadi manusia jadi berangkat dari tradisi itu sementara gereja timur menggunakan tradisi lukisan itu saja kok yang membedakan hanya itu lantas kemudian apakah gereja ortodok misalkan menolak penggunaan patung? enggak saudara bisa baca kok di internet banyak ya bagaimana orang-orang ortodoks imam-imam mereka menjelaskan ya bahwa penggunaan patung di ortodoks bahkan enggak sama sekali tapi karena budaya mereka pakai lukisan ya makanya mereka kebanyakan pakai lukisan perpatung mereka pakai-pakai juga tapi enggak se-mainstream lukisan ikon gitu bahkan kalau dalam gereja katolik ritus barat pun menggunakan patung pun dibarangin dengan lukisan makanya saudara baca bagaimana gereja katolik punya lukisan misalkan lukisan Yesus kerahiman ilahi itu kan lukisan ya kan dari lukisan penggambaran dari seorang suster seorang santah Paustina Kowalska itu kan lukisan awalnya saudara menggambarkan itu kemudian ada lagi Our Lady of Perpetual Help itu yang juga digunakan dalam gereja katolik lukisan itu kemudian lukisan dari Our Lady of Salus Papa Salus Populi Romani ya Bunda Maria untuk orang-orang Roma kebanggaan Roma itu ada jadi lukisan-lukisan itu juga diterima juga dalam gereja katolik ritus barat jadi once again pembedaan dari lukisan dan patung ini saudara gak usah mempeributkan mempermasalahkan kemudian nanti ada orang mempermasalahkan terus kenapa harus sujud di depan patuh saudara baca dalam perjanjian lama itu siapa yang tiba-tiba mengoyakkan bajunya dan sujud rebah di hadapan tabut perjanjian Tuhan ada gak disitu Tuhan langsung bersuara dari tas langit woy jangan sujud di depan tabut perjanjian woy benda mati ada gak kira-kira saudara baca gak dalam perjanjian enggak ada jadi saudara yang apalagi yang anti katolik yang baru lahir gerejanya abad 19-20 jangan protes seperti itu ya saudara jangan hipokrit saudara anti patung tapi saudara pakai salib di gereja itu salib juga patung loh dari kayu loh ya gak saudara ketika menyembah beribadah apapun itu namanya price on worship ada salib itu namanya juga patung kalau benar-benar tidak mau berdua depan patung gak usah pakai salib clear jadi saudara mirip seperti ajaran sebelah ya kan dan jangan pernah menggunakan dalil keluaran 20 ayat 3 sampai dengan 4 ketika saudara membahas tentang patung dengan orang katolik ung syap apa orang katolik menjadikan patung itu sebagai berhala kok gak ada saya tanya sama orang katolik ada gak yang kalau berdoa sebelum makan harus ada di depan patung ribet sekali ya saudara saya gak perlu tuh doa depan makan di depan orang tua saya saya harus menghadirkan patung Yesus patung bundaman gak perlu ya saya gak perlu tuh sebelum berangkat sekolah kuliah atau magang saya harus cari patung Yesus mana ya saya mau berdoa dulu gak saya gak perlu tuh kalau misalkan sebelum saya berdoa untuk semoga ujian ini lancar saya harus cari-cari patung dulu repot-repot enggak jadi disebut dengan berhala saudara harus tahu berhala itu yang disebut berhala apa ya idolatri idol ya saudara harus tahu artinya apa gak bisa saudara terlepas dari hal itu sekarang pertanyaan saya orang katolik bisa gak terlepas dari patung bisa kok buktinya orang katolik gak perlu ada patung bisa berdoa ya buktinya ketika banyak gereja yang mengalami vandalisasi bahkan berujung kepada pembakaran ya kan diratakan gerejanya dengan tanah dengan mulai dari mohon maaf dibom didedakan dan seterusnya orang katolik tetap bisa kok orang katolik tetap bisa beribadah ya merahkan ekaristi karena puncak penyembahan kami bukan adanya patung tetapi ekaristi tubuh dan darah Kristus yang kami santap bukannya berdoa depan patung saya sering bilang kalau Anda melihat orang katolik menyentuh patung kaki Yesus menyentuh patung Bunda Maria mengusap menciup apapun itu bentuk dari alam bawah sadar mereka bahwa mereka sangat menghormati pribadi yang digambarkan sama seperti saudara kalau secara tidak sadar ketika buka album foto melihat ada disitu di foto saudara atau keluarga atau kerabat atau pacar atau suami atau istri yang sudah meninggal saudara secara tidak langsung menangis curhat memangnya ada orang anak saudara kamu gak hampirin kamu weh orang gila ngomong sama enggak ada kan karena itu bentuk ekspresi secara alam bawah sadar saudara gak bisa menyalahkan orang seperti itu apa mau bilang itu berhala ketika mencium foto kerabat keluarga Anda yang sudah meninggal kan enggak mungkin ya enggak jangan hypocrite kalau begitu enggak usah ada foto orang enggak usah kalian secara tidak sadar ngobrol dengan keluarga kerabat yang sudah meninggal yang ada di foto di mana gitu kan enggak perlu gitu ya jadi kita jangan seperti pembicaraan versi tetangga sebelah yang otak mereka terlalu sempit ini yang harus dipahami juga ya penyembahan dan penghormatan dalam gereja katolik itu berbeda saudara kalau berbicara mengenai worship ya latria dulia penyembahan dan penghormatan there's a big difference kalau lagi ngomongin penghormatan bukan berarti nyembah saudara kalau misalkan orang katolik selalu bilang kami menghormati bunda maria kemudian saudara memaksa oh enggak bohong-bohong itu menyembah bunda maria oh kalau begitu saudara enggak usah hormat ke bendera ya saudara enggak perlu hormat ke orang tua karena dengan standar yang sama ketika saudara memaksakan ketika orang katolik sudah mati-matian berbusa mulutnya mengejarkan bahwa kami tidak menyembah bunda maria kami hanya menghormati tapi saudara tetap memaksakan yaudah saudara besok orang tua saudara enggak perlu dihormati saudara kalau upacara 17 Agustus enggak usah hormat karena itu menyembah gitu jadi jangan hypokrit saya itu kadang suka miris gitu makanya saya sering bilang yang kemudian membingungkan saudara kita yang sedang dalam perjalanan dengan iman Kristen itu oknum-oknum seperti itu loh padahal gereja katolik itu tidak pernah mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan Alkitab apa coba yang bertentangan mau bahas lagi keluaran 23 sampai dengan 4 jangan ada bagimu patung dia dapat baca lagi saudara itu konteksnya apa disitu kebiasaan bangsa Israel adalah membangun patung-patung ilah-ilah lain contoh patung sapi emas patung lembu emas itu kan itu yang lagi dibahas dengan keluaran 23 sampai 4 enggak ada relevansinya dengan patung Yesus dan patung bunda maria dan para kudus lainnya soalnya orang katolik dan orang-orang Kristen mula-mula enggak ada yang menjadikan mereka berhalau ketika dihancurkan ketika rusak kami tinggal bawa ke paroky terdekat untuk ditaruh di sakrarium sumur suci sudah tahu enggak yang non-katolik patung-patung yang sudah rusak itu ya kami enggak pakai ganti yang baru kami taruh di sakrarium sumur suci kalau yang sudah diberkati jadi nothing nothing special kalau kuda usang ya kami ganti kalau diberhalau tuh wah kami harus begini kami harus enggak makanya tadi ya harus paham konsep itu ya seperti itu om CCR jadi dalam kekristenan tadi saya sudah bahas dalam mulai dari dalil alkitab kemudian dalam tradisi gereja bagaimana sejarah gereja menghadapi dengan penggunaan patung ataupun lukisan kemudian juga dalam konteks studi kasus relevansi yang kita hadapi dengan zaman sekarang gitu om CCR baik baik jadi sebenarnya yang memahami patung atau gambar yang kemudian dianggap berhala itu berarti hanya orang-orang yang pikirannya sempit gitu ya betul betul kalau kita kalau kita main ke taman makam pahlawan itu saudara yang ada di lubang buaya orang menghormati ya presiden menunduk bapak menteri pertahanan menunduk lu lagi menyembah gitu menunduk gitu depan patung orang Jepang lagi apa itu namanya saya gak tau nama itunya istilahnya ya tapi budaya mereka kan kalau menyapa orang itu kan sambil menunduk itu lagi menyembah juga ya saudara ya jadi itu itu standar pakai parameter harusnya sama seperti orang-orang katolik menunduk orang katolik ketika menunduk depan patung saya jujur loh kalau depan gua Maria katedral Jakarta selepas saya berdoa saya curhat dengan bunda Maria ya saya ngobrol depan patung ya kalau kalian mau bilang saya ngobrol saya menundukkan kepala saya bukan karena saya menghormati patung tapi saya menghormati pribadi yang digambarkan loh Joseph kenapa kamu menghormati bunda Maria bunda Maria bukan bukan siapa-siapa kamu ngomong kayak gitu kamu menghujat roh kudus kenapa dalam Alkitab Elizabeth sanak saudara bunda Maria bahkan memuji bunda Maria dan itu bukan keluar dari mulut Elizabeth si aja tetapi dari roh kudus yang menaungi dan mempengaruhi Elizabeth kalau dibilang mempengaruhi karena dikatakan apa dalam Alkitab dalam Inci Lukas bab 1 Elizabeth penuh akan roh kudus dan dengan suara nyaring ia berkata diberkatilah engkau dan diberkatilah buah tubuhmu siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku jadi kita menghormati Maria itu jangan kamu salahkan berarti kamu secara tidak langsung juga menghujat roh kudus karena roh kudus pun meng apa ya mengpengaruhi jadi lupa bahasanya ya menaungi Elizabeth untuk memuji menghormati bunda Maria dengan mengatakan hal tadi begitu oke ya baik makasih Kak Joseph jadi apa namanya sebenarnya itu kan kalau dari Kak Joseph jelasin tadi jadi itu merupakan ekspresi dari kita sebagai manusia terhadap beliau yang kita hormati yang kita cintai gitu ya Kak Joseph betul yang digambarkan melalui lukisan atau patung sama seperti Anda mencintai kerabat keluarga Anda yang sudah berpulang yang sudah meninggal yang kebetulan dipotret atau diabadikan dalam foto jadi bukan berarti kami sedang menyembah itu tapi kami mencintai sosok yang digambarkan itu gitu kami menang gitu memorize gitu kalau di kepercayaan saya Kak Joseph tidak hanya patung kami malahan dianggap menyembah pohon dianggap menyembah batu padahal itu adalah sebuah wujud cinta kami kepada alam gitu sebenarnya itu pertanyaan pertama makasih ya Kak Joseph semoga teman-teman disini yang masih pikirannya sempit semoga terbuka saya tadi pengen dengar pandangan Kak Joseph dari agama beliau ternyata kita sepaham gitu oke kemudian yang kedua Kak Joseph jadi sering sekali saya juga orangnya suka nonton di Youtube saya mungkin tidak berani sebutin namanya ya mungkin yang nama belakangnya ada kata naiknya mungkin teman-teman tahu ya titik-titik naik gitu ada namanya ya jadi beliau itu sering apa namanya di Youtube terkait dengan perbandingan agama gitu nah di dalam perdebatan itu sering sekali yang menjadi ukuran utama dalam pembahasan kepercayaan itu adalah logika gitu tetapi saya malah jadi bingung gitu karena konsep awalnya sebuah kepercayaan kalau menurut saya pribadi nanti koreksi kalau salah ke konsep awal kepercayaan itu adalah ya tanpa logika gitu karena kita percaya sama sesuatu yang tidak kita lihat tetapi kita yakini beliau yang menciptakan kita menciptakan alam gitu itu kan sebenarnya sudah di luar logika gitu tetapi kadang dalam perdebatan itu semua hal itu harus diukur dengan logika gitu saya setuju logika itu bagus tetapi kalau menurut saya pribadi tidak semua hal yang berkaitan dengan kepercayaan itu bisa diukur dengan logika gitu nah kalau Kak Yosep dari sisi agama Kak Yosep itu gimana pandangannya terkait dengan berpikir logika terima kasih ya memang kalau dalam Alkitab Ibrani 11 ayat 1 sampai dengan seterusnya itu berbicara iman adalah dasar segala sesuatu saya setuju bahwa iman itu lebih dulu tapi dalam ajaran gereja katolik bukan hanya kita beriman buta ya teman-teman ini harus dipahami dalam Dalil Alkitab Ibrani 11 ayat 1 sampai dengan seterusnya once again saya ulangi dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu tapi kita dituntut menjadi orang Kristen bukan hanya beriman buta makanya Santo Anselmus dari Santerbury itu mengatakan Fides Quarrens Intellectum iman yang mencari pemahaman so berdasarkan kutipan tadi bahwa iman kita harus disertai dengan logika akal kenapa kayak gitu loh kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dengan segenap jiwamu dengan segenap akal budimu betul Yesus gak pernah bilang atau Allah gak pernah bilang gak usah pakai otak mengasihi Allah itu gak ya jadi kalau berbicara mengenai logika mengenai apapun itu itu harus dibarengi dengan iman gak bisa terlepas dari iman makanya tadi iman yang mencari pemahaman gitu paham ya orang Kristen jangan kemudian oh berarti saya gak pakai oh harus iman harus disertai juga dengan logika logika juga disertai dengan iman mana yang didahulukan iman atau ya kalau bilang dalam Ibrani 11 dan juga dalam firman Tuhan tadi ya kasihlah Tuhan Allahmu tadi ya mana didulukan ya saudara baca lagi ya orang Kristen jangan balas baca nah tapi kalau berbicara dengan konsep sebelah ya itu mereka bertentangan loh mana yang mengatakan menggunakan dalil akli dan dalil nakli saya juga gak ngerti jadi saya juga gak mau ikut terlalu mendalam atau terlalu terlena dengan mereka punya konsep yang mereka bilang mereka pakai logika it's not totally true karena banyak dari mereka itu justru mengenyampingkan logika gitu ya ada ada golongan mereka itu dalam Islam itu tapi kalau dalam kekristenan kita serempak mengatakan bahwa sesuai dengan firman Tuhan tadi kasihlah Tuhan Allahmu dan seterusnya itu tadi ya saya kutip tadi dan kemudian dalam pemahaman dari Santo Anselmos dari Santerbury itu mengatakan quarens intellectum itu kan jadi itu sudah menjadi bukti bahwa kekristenan tidak pernah anti dengan logika gitu ya om CCR seperti itu jawaban singkat dan ininya praktisnya gini Kak Josep kadangkan kita manusia diciptakan oleh Tuhan itu kan terbatas hanya punya pikiran imajinasi apa lagi ya kemampuan berpikir melihat mendengar itu aja kemungkinan beliau atau Tuhan yang kita yakin itu punya kemampuan jauh lebih besar dan mungkin tidak mampu kita bayangin gitu artinya kan tidak semua sifat-sifat Tuhan itu bisa kita ukur dengan logika gitu itu kalau pandangan saya pandangan saya gimana Kak Josep ya ibrani satu ayat satu sampai dengan tiga jawabannya kalau kami orang Kristen bersyukur makanya dalam ajaran gereja katolik berbicara mengenai konsilifatikan kedua ketika gereja menyatakan pandangannya terhadap orang-orang yang di luar gereja ya kalian itu masih memang mencari bayang-bayang Allah ya semangat ya mencari bayang-bayang Allah itu kepenuhan Allah itu ada dalam gereja katolik yang Tuhan Yesus dirikan karena Yesus itu mendirikan gereja makanya gereja mengenal Yesus dan Yesus mengenal gereja gimana tadi saya kutip bahwa ketika berbicara apakah kami masih mencari Allah apakah kami masih terbatas dalam pemahaman Allah enggak ibrani satu ayat satu sampai dengan tiga sudah ada jawabannya saudara kita baca ya nanti tadi sesuai dengan satu ayat satu sampai dengan empat tadi ya kita baca dalam ibrani satu ayat satu sampai dengan tiga dulu setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dengan berbagai cara berbicara kepada nenekmu yang kita dengan perantaran para nabi ayat dua pada zaman akhir ini ia berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai ahli warus segala sesuatu melalui dia Allah telah menjadikan alam semesta ayat tiga perhatikan dialah cahaya kemuliaan Allah dan gambar keberadaan Allah yang sesungguhnya jadi kalau misalkan berbicara mengenai apakah kami masih mencari Allah bagaimana Allah itu enggak perlu karena Yesus sudah menyatakan itu semua dan Yesus disebut sebagai cahaya kemuliaan Allah dan gambar keberadaan Allah sebab dia adalah firman Allah yang menyatakan diri sang Bapak yang tidak terlihat itu gitu dah makanya dalam Yohanes pembukaan Injil Yohanes pun jelas kalau Yohanes pada permulaan dikatakan apa Yohanes 1 ayat 4 dan 5 dikatakan apa dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia Yesus adalah terang bagi kita semua ketika Yesus yang adalah terang itu menyinari kita semua enggak ada yang gelap gitu semua sudah tersingkapkan makanya Yesus itu disebut sebagai Tajalist Yudi kalau dalam bahasa Islamnya menyingkapkan Allah yang tersembunyi itu karena firman Allah telah menjadi nyata bagi kita semua makanya di dalam ayat 5 dilanjutkan dalam Yohanes 1 ayat 5 dikatakan apa terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya jadi ketika berbicara mengenai pernyataan diri Allah sudah ada di dalam diri Yesus yang adalah terang untuk bagi kita semua manusia untuk memahami Allah yang tadinya tidak terhampiri maka dalam Yohanes 1 ayat 18 untuk penutupan dari perikop firman Allah yang telah menjadi manusia dari Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 18 Yohanes 1 ayat 18 itu menutup dikatakan apa? tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah namun anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapak dialah yang menyatakannya jelas hal itu tidak pernah lepas dalam Yohanes 1 ayat 14 firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal Bapak penuh anugerah dan kebenaran jadi ketika dikatakan kita telah melihat kemuliaannya disini merujuk kepada kepunyaan ilahi maka orang Kristen tidak perlu lagi mencari Allah dalam bayang-bayang yang resamarkan maka dalam konsilipatikan kedua dikatakan bahwa kami orang Kristen yang berada dalam gereja yang Tuhan disedirikan di atas Rasul Petrus dikatakan kami sudah melihat dan bersatu dengan Allah yang terang benderang menyantakan dan menyingkapkan dirinya kepada kita semua maka sekali lagi saya tegaskan dalam konsilipatikan kedua apa yang dikatakan dalam gereja katolik untuk orang-orang di luar Kristus dikatakan apa mereka yang dalam pencarian mencari Allah dalam bayang-bayang gitu ya karena kamu orang-orang seperti mohon maaf ya saudara kalau kamu nanya kan nanya iman saya kalau dalam iman saya orang-orang seperti Anda itu memang belum mengenal Allah masih mencari bayang-bayang sementara karena kami sudah menerima dan kami membaca kesaksian ini dalam Satyohanes yang tadi saya sempat singgung juga sama Om Shin itu kan dalam Satyohanes sudah jelas tuh hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya nih teman-teman kalau perhatikan saya kutip ayat-ayatnya dari tadi saya ulang-ulang ngomong kami telah melihat kami telah menyaksikan ya telah dinyatakan artinya apa? ya sudah jelas kami gak perlu lagi mencari Allah kami tidak pernah lagi terbatas dengan Allah yang terbatas itu adalah secara bagaimana manusia menalarkan Allah tetapi ketika berbicara mengenai apakah Allah sudah menyatakan dirinya jelas Allah sudah menyatakan dirinya kepada kita makanya dikatakan dalam Injil kesaksian para rasul ini para rasul ini menekankan terutama Yohanes itu menekankan rasul Yohanes itu mengenakan dalam suratnya yang pertama hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama Bapak dan telah dinyatakan kepada kami jadi sudah jelas ya saudara orang Kristen gak bingung lagi karena Allahnya telah menyatakan diri yaitu firman Allah yang menjadi manusia anak tunggal Bapak yang penuh kebenaran gitu ya Om CCR apa namanya kalau konsep itu sebagian untuk sebagian boleh dong ya saya agak kurang sependapat sedikit gitu karena kalau saya pribadi kebetulan kepercayaan saya itu kalau saya baca sejarahnya dianggap kepercayaan yang paling tua gitu jadi secara secara kepercayaan prosesnya itu dilakukan melalui turun-temurun melalui tradisi mulai melalui adat melalui budaya gitu jadi mungkin saya balik boleh bertanya ke Kak Yosef ada gak beberapa hal mungkin yang Kak Yosef temukan kok kayaknya agak kurang logis ya gitu kok kayaknya nah seperti tadi Kakak dapat berdiskusi dengan yang sebelumnya terkait dengan ada kata katanya seperti itu di dalam Alkitab jadi kalau secara logis secara apa namanya logika permukaan ibarat telur itu kan ada kulitnya ada putihnya ada kuningnya kalau kita logikanya masih di kulit telur mungkin kita langsung berpikir ah itu bukan kata Tuhan ah masa Tuhan ngomong kata yang kasar gitu itu kalau logika kulitnya kan gitu ya tapi kalau kita mau melihat lebih ke dalam logikanya gitu ya bukan itu maknanya gitu ada mungkin makna terdalam yang ingin beliau sampaikan kayak gitu ya jadi kalau Kak Yosep melihat ada enggak sesuatu yang kayaknya atau mungkin ada beberapa teman-teman Kak Yosep yang menyampaikan ke Kak Yosep kok kayaknya ini enggak masuk akal kok ini kayaknya enggak logis terima kasih ada enggak enggak ada karena kami percaya pada otoritas magisterium gereja yang memberikan pengajaran tadi sudah dibahas sebenarnya kalau Anda dapat poinnya bahwa pengajaran dalam gereja itu pengajaran yang di otoritaskan oleh Tuhan Yesus melalui para murid ajarlah segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepada kamu dan ketahuilah aku senantiasa menyertai kamu sampai akhir zaman itu adalah magisterium kuasa mengajar gereja ketika berbicara mengenai Alkitab maka dalam ajaran gereja ketika gereja sudah mengajarkan sesuatu yaitu tafsiran kita terima karena tafsiran gereja ini saudara baca dalam dalil 2 Petrus 1 ayat 20 sampai 21 disitu dikatakan apa ini makanya saya bilang bahwa penalaran kita mengenai Kitab Suci ini berbeda dengan orang-orang di luar Kristen kalau saudara memahami kalau saudara Kristen sejati saudara baca dalam 2 Petrus 1 ayat 20 sampai dengan 21 dikatakan apa yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuatan-nubuatan dalam Kitab Suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak sendiri atau kehendak manusia tetapi oleh dorongan roh kudus orang-orang berbicara atas nama Allah mau tahu saudara nanti jangan bilang oh saya ada roh kudus yang gak bisa Yesus saudara baca gak dalam Alkitab ketika Tuhan Yesus menampakkan diri ketika Tuhan Yesus mengutus roh kudus mengembuskan roh kudus kepada para murid terimalah roh kudus jika memangnya Yesus itu mengembuskan semua orang Yahudi semua orang yang dibaptis ya kan Yesus cuma mengembuskan kepada para rasul ya Yesus satu-satu orang itu gak hanya para rasul jadi otoritas mengajar itu hanya kepada tahbisan imamat yang meneruskan suksesi para rasul otoritas gereja nah apa ya magisterium itu kan paus dan kolegia para uskub ya paus itu rasul mana paus rasul Petrus uskub itu rasul mana selain rasul Petrus karena paus ini adalah pemimpin para rasul penerus Petrus dari mana kita bisa yakin iya kok kamu pembacaan Alkitab saya tadi udah bilang kok ketika Tuhan Yesus mengutus roh kudus di dalam Injil Yohanes terimalah roh kudus jikalau engkau menyatakan dosa orang itu jikalau engkau mengampuni dosa orang maka dosanya terampuni tetapi jika engkau menyatakan dosa itu tetap ada maka dosanya tetap ada ya itu sakramen tahbisan itu jelas sekali Yesus hanya mengembusi roh kudus kepada para rasul ya untuk mempunyai otoritas tadi bukan berarti roh kudus ini ya maksudnya dalam artian untuk otoritas mengajar untuk bagaimana menggembalakan umat itu gak bisa sembarangan maka nanti disebutkan di dalam Ibrani 5 ya ini berkenan mengenai imam nih gue masih lanjut nih John jangan asal lo kutip-kutip aja makanya saya tadi bilang roh kudusnya bukan dalam ajaran untuk menjadi ada di dalam setiap orang percaya ini dalam konteks khusus John ya orang-orang anti katolik itu gak pernah mau mendengarkan secara selesai sama kayak saracan ini saya pikir ya saya bilang spirit-spirit kalian itu udah ketularan virus RT6 gak mau mendengarkan sampai dengan selesai udah langsung menyimpulkan aja sudah bilang roh kudusnya itu sedang berbicara konteks sekarang adalah kuasa mengajar memang saudara mau mendengarkan kuasa mengajar dari Arian dari Arius mau Arius itu seorang uskup loh yang mengajarkan Yesus itu bukanlah Tuhan eh saudara jangan macem-macem usah ini ada roh kudus itu dia ada roh kudus setiap orang ada roh kudus Joseph kata siapa gak boleh ngajar baca gak 2 Petrus 1.20-21 tadi saudara tau dari mana kalau orang atau kalian itu punya roh kudus yang benar-benar kalian itu mengajarkan sesuai dengan kehendak roh kudus jangan mengklaim mentang-mentang kita sudah dibaptis kita terima roh kudus kemudian kita tidak punya saudara memahami roh kudus itu bukan seperti proses kita semua gak seperti itu gak semudah seperti itu gitu ya gak semua seperti itu paham ya gak semua seperti itu paham ya kompleks itu kalau berbicara mengenai roh kudus ya nah saya lanjutkan ya ini makanya sebab dalam Ibrani 5 tadi sempat saya singgung juga di awal Ibrani 5 S1 saudara bisa baca disitu nah kita baca dalam versi Indonesia nanti saudara bisa baca dalam bahasa asli itu nanti jelas imam itu bukan semua orang tetapi laki-laki tapi karena terjemahan LAI jadinya semua orang Ibrani 5 S1 sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara laki-laki ditetapkan bagi laki-laki dalam hubungan mereka dengan Allah supaya ia membawa persembahan kurban karena dosa ia dapat mengerti orang-orang yang tidak tahu apa-apa dan sesat karena ia sendiri penuh dengan kelemahan yang haruskannya untuk persembahkan kurban untuk menembus dosa-dosa bukan saja bagi umat tetapi juga bagi dirinya sendiri jadi perhatikan ini pilihan imam itu pilihan nanti makanya dalam 2 Korintus 5 ayat 20 imam yang sudah dipilih ini bisa mengatakan saudara dalam 2 Korintus 5 ayat 20 ya kita baca 2 Korintus 5 ayat 20 kita baca ya nih saya sudah mulai tidak fokus karena ada background background orang ini orang Islam ini bikin acara tidak jelas maaf ya teman-teman 2 Korintus 5 ayat 20 jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus sebab Allah menasihati kamu dengan perantaran kami dalam nama Kristus kami meminta kepadamu berilah dirimu didamaikan dengan Allah itu sakrameni imamat punya kuasa yang seperti itu luar biasa bisa menasihati kamu seolah-olah Allah menasihati dengan perantaran kami sakrameni imamat jadi gak sembarangan ya saudara kuasa mengajar itu kuasa menasihati juga kuasa mengetahui orang yang sesat dan tidak itu hanya imam tadi Ibrani 5 jadi gak sembarangan orang ya John paham John please seek John ente John lama-lama saya mute John kamu gak mau gak mau naik sama saya bantah dalil saya John gitu om CCR baik baik ini terakhir ya terakhir ya terakhir apa namanya saya kebetulan dulu pernah dapat tugas volunteer di bidang pendidikan di Kalimantan Barat jadi di sana saya benar-benar mendapatkan pengalaman baharga gitu jadi di sana saya tahu bahwa di Kalimantan Barat itu justru dalam satu rumah dalam satu keluarga gitu mereka bisa hidup bersama padahal istrinya Kristen suaminya Islam dan anaknya nikah sama orang Hindu karingan kalau di Kalimantan Barat itu ada Hindu karingan dan mereka bisa hidup berdampingan gitu nah kembali lagi mengutip diskusi Kak Yosep di awal tadi dengan sebelumnya bahwa kalau Tuhan itu mau kan sebenarnya beliau itu maha kuasa beliau itu bisa menciptakan kita menjadi satu umat yang sama tetapi beliau justru menciptakan kita dalam umat yang berbeda gitu nah kalau menurut Kak Yosep apakah memang Tuhan itu pengen kita berbeda tapi bermusuhan atau berbeda tapi berdampingan dalam satu rumah seperti tadi terima kasih Tuhan menginginkan kita selamat 1 Timotius 2 3 sampai dengan 4 Tuhan tidak menginginkan perbeda mau berbedanya mau berbentok Tuhan hanya menginginkan kita selamat mau berbeda atau tidak itu urusan sosial bukan urusan iman harus dimengerti saudara perbedaan antara toleransi akan iman dan toleransi dalam sosial dalam iman kita mengerti bagaimana Tuhan yang kita imani sebagai orang Kristen itu menghendaki supaya semua orang diselamatkan itu saja jawabannya 1 Timotius 2 3 sampai dengan 4 inilah yang berkenan di hadapan Tuhan dan Allah jurus selamat kita yaitu yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran itu saja jadi kalau misalnya ada begini Tuhan hanya menginginkan mereka selamat mau mereka berbeda kayak apa terserah tapi Tuhan hanya ingin mereka selamat kalau mungkin ditafsirkan nanti mereka begini-begini nanti tapi bagaimana Joseph dengan nasib ada dalam jawaban dalam ajaran gereja katal dalam konsulipatikan kedua dalam lumen gentium dalam Nostra Aetate dalam apalagi dalam apalagi saya jadi lupa ya pokoknya paling jelas itu lumen gentium mengenai keselamatan bagi orang-orang di luar gereja seperti itu di luar Kristus dan di luar gerejanya yang penting adalah ekstra ekklesiam tullah salus oke berarti selamat berarti kalau penjelasannya seperti tadi artinya yang saya temukan tadi di Kalimantan Barat itu walaupun mereka berbeda artinya yang selamat apakah semuanya atau hanya yang tertentu saja yang selamat hak prioritas Allah ini yang harus bisa membedakan dan dibedakan bagaimana memahami apakah ketika orang yang berbeda itu sudah pernah mendengarkan Injil atau belum sudah mendengarkan Injil tetapi kemudian menolak kemudian secara kehendak bebas dan sadaran diri yang utuh dia memilih untuk menolak rancangan keselamatan dari Allah ya binasa dalam dosa gini-gini jadi kalau jawabannya seperti itu kita balik lagi ke konsep di awal bahwa Tuhan itu menciptakan kita itu berbeda nah gimana seperti tadi Kak Yosep bilang bahwa Tuhan itu ingin kita selamat sehingga saya nanya artinya yang selamat itu apakah semua yang ada dalam satu rumah yang berbeda ini atau hanya yang tertentu saja nah kalau jawabannya hanya yang mengenal seperti yang Kak Yosep bilang tadi yang mengenal Injil berarti yang lainnya diciptakan oleh Tuhan memang bukan untuk selamat atau gimana Pahami Tuhan menciptakan semua sesuatu itu baik yang kemudian menjadikan adanya tidak baik itu manusia dengan kandang kebebasnya Pak ini dalam iman kami makanya perspektif Bapak tolong dikurangi atau bahkan dikosongkan dulu ketika Anda ingin belajar dengan perspektif kami karena kalau Anda masih pakai kacamata Anda tidak akan nyambung makanya Anda bingung tapi kalau Anda mengosongkan point of view Anda kemudian Anda bertanya mengenai Anda akan langsung oh iya oh gitu paham Allah gak pernah menghendaki ada di luar dia gak ada dalam Yesaya dikatakan akulah Allah tidak ada juru selamat lain daripada aku kan gitu ya jadi yang menciptakan adanya juru selamat lain siapa? ya orang lain bukan Allah itu sendiri karena Allah hanya satu 1 Korintus 8 5 sampai dengan 6 jelas kok sebab betul banyak apa yang disebut dengan ilah-ilah lain maupun yang ada di surga dan di bumi namun bagi kita hanya ada satu Allah saja itu Bapak dan satu Tuhan saja itu ya terus mau ngapain maksain bahwa Tuhan enggak Tuhan menciptakan Adam dan Nahawa dan menciptakan segala sesuatu sungguh sangat baik that's very clear yang menciptakan kemudian ada yang berbeda-beda itu orang-orang yang dengan kendak bebas mereka itu dalam iman kami sekali lagi karena Anda memang bertanya dalam persepsi atau perspektif bukan persepsi perspektif iman kami baik-baik jadi gini apa namanya kalau saya sendiri lebih ke perspektif universal saja jadi tadi saya memang agak cukup sedikit apa namanya mohon maaf ya agak sedikit bingung karena konsep awalnya itu kan kita yakin bahwa yang menciptakan kita ini semua adalah manusia gitu eh manusia Tuhan tetapi Kak Yosef tadi balik lagi itu sosial apa masing-masing orang betul Bapak bahkan adanya kita itu bukan hanya langsung dari Tuhan kalau Bapak bilang kita diciptakan dari Tuhan pertanyaan saya Pak Bapak itu justru nanti membatasi kekuasaan Tuhan sekarang saya tanya Tuhan itu maha kuasa gak maha kuasa maha kuasa sekarang saya tanya Bapak tercipta adanya Tuhan atau adanya orang tua Bapak kalau saya sih meyakini saya itu diciptakan oleh Tuhan dititipkan melalui orang tua saya kalau ada gak ada orang tua apakah Anda bisa ada kalau tidak ada orang tua saya kalau secara biologis ya gak ada gak ada berarti apa kekuasaan itu masih bisa maha kuasa ketika berbicara mengenai penciptaan Bapak dan saya dan orang-orang lain selain Adam dan Hawa jadi terus terang Bapak pemahaman Bapak agak keliru makanya dari tadi gak nyambung berbicara mengenai kendak bebas dan orang-orang setelah Adam dan Hawa yang kemudian memilih untuk memutuskan dengan kendak bebas mereka masing-masing ini buktinya Pak jadi berbicara mengenai penciptaan wang segen Allah hanya menciptakan manusia Adam dan Hawa sisanya sisanya Bapak itu dalam istilah dalam gereja itu disebut dengan procreation penciptaan secara tidak langsung artinya ada hubungan suami istri antara orang tua kita antara papa mama antara ibu dan ayah gitu jadi dalam artian itu pun bagian dari kehendak bebas apakah nantinya ibu dan ayah kita ingin bersatu ingin melakukan perkawinan apakah tidak apakah kemudian nanti ibasnya bagaimana itu kan artinya juga masih ada keputusan disitu kan nah jadi makanya saya terus terang tadi berbicara mengenai keselamatan saya bilang bahwa keselamatan ini yang kemudian menjadi titik penting dalam kehidupan manusia itu yang menentukan manusia sendiri apakah anda mau selamat atau tidak dan kebenaran mengenai keselamatan itu gak cuma gak ada di semua tempat kebenaran keselamatan hanya ada di satu tempat Bapak teman-teman kebenaran itu harus absolut dan mutlak kalau kebenaran tidak absolut dan mutlak itu yang disebut dengan relatifisme kalau kebenaran relatifisme ini yang nanti timbul dengan narasi-narasi semua agama sama itu satu ya kemudian kamu benar saya benar gak bisa konsekuensi ketika bahkan berbicara mengenai studi kasus yang paling nyata ketika anda mengisi pilihan ganda anda dihadapkan dengan pertanyaan pertanyaan-pertanyaan mengenai kepastian itu hanya dari satu jawaban pasti bukan ya begitu jadi ini apa namanya saya gak bisa ngebayangin ya tadi saya kan ngasih contoh saya menemukan itu di Kalimantan Barat jadi saya gak bisa ngebayangin jadinya kalau misalnya setiap dari orang yang berbeda agama satu keluarga dalam satu rumah yang saya temukan itu sama-sama istilahnya mohon maaf ya sama-sama menganggap dirinya paling benar mungkin akan terjadi satu hal yang tidak kita inginkan keributan oh itu hanya terjadi pada orang-orang punya point of view yang sangat sempit pak di dalam dunia akademis semua orang mengklaim dirinya paling benar mereka membuktikannya dengan cara apa diskusi dengan cara apa debat secara akademis bukankah begitu apakah ada orang debat secara akademis sampai bunuh-bunuh-bunuhan saya kasih contoh sedikit ya Bapak kan juga dari instansi pendidikan gue tau kan kompetisi debat mahasiswa ketika itu menjadi kompetisi selain kita menentukan siapa benar siapa yang salah kita juga menentukan siapa yang menang siapa yang kalah kan mau gak mau karena itu kompetisi tapi apakah ada kompetisi debat mahasiswa sampai harus ada yang ribut satu sama lain gebuk-gebukan gak ada itu secara bahkan itu yang sudah di kompetisi apalagi kalau misalkan berbicara mengenai tingkat yang lebih tinggi para guru besar misalkan ada pandangan yang lain mereka dengan logo jadi yang menentukan itu adalah karakter dan sifat kita gak bisa menggenar lisir uh saya takut itu parno yang terlalu berlebihan Bapak mohon maaf kalau misalkan semua boleh semua menganggap paling benar boleh sama halnya seperti semua orang menganggap paling baik paling cantik paling ganteng nanti yang memutuskan adalah yang memberikan penilaian adalah jawab sendiri yang membuktikan adalah diri kalian yang mengklaim jadi pembuktian atas klaim itu sebenarnya semua orang berhak untuk mengklaim bukan berarti kita otoriter bukan kebenaran itu harus absolut kenapa ya itu biar gak kemudian relatif Bapak semua orang boleh mengklaim dirinya paling benar boleh tapi pembuktiannya harus ada gitu makanya pembuktian atas pembenaran itu tidak boleh kemudian kita samakan dengan adanya polemik itu nanti jatuhnya jadi bukan orang yang secara iman dan akademis tapi orang itu hanya mencari pembenaran ya mencari validasi gak mau salah gak mau mendengarkan pendapat orang ketika sama-sama benar kita kan ingin menguji kebenaran itu gitu ya kak Yosef jadi mohon maaf nih ya juga sekali lagi mohon maaf banget jadi kalau mendengar penjelasan kak Yosef tadi saya jadi ketemu gitu saya jadi ketemu bisa jadi nih bisa jadi nih apa namanya kejadian-kejadian belakangan ini seperti mohon maaf saudara kita yang Kristen sembahyang diusir orang orang saudara kita yang Islam membangun apa atau sembahyang kadang diributin dan kejadian lainnya seperti ada yang nenang sesajen yang sedang madu bisa jadi apa yang kak Yosef sampaikan itu salah satu faktor penyebab kenapa karena di desa itu sudah tidak berbicara akademis lagi kak Yosef mohon maaf ya karena yang namanya masyarakat di desa gitu apalagi diberikan apa namanya pernyataan-pernyataan yang pokoknya saya yang paling benar gitu pokoknya dia yang paling benar yang kadang-kadang itu nah disini mungkin saya ketemu alasannya mungkin kenapa kenapa kok belakangan ini terjadi hal-hal seperti itu gitu kalau di keyakinan saya sendiri mohon maaf di kepercayaan bahwa kita tidak yang paling benar kita tidak yang paling benar gitu karena yang namanya manusia di dalam perut kita saja ada kotoran nah itu itu sih ajaran-ajaran leluhur kami yang kami bawa termasuk ada kisah-kisah kisah-kisah dari Buddha juga kami apa namanya bawa kasus-kasus yang Anda bawa itu justru untuk membuktikan bahwa mereka ajaran salah Matius 7 ayat 15 sampai dengan 21 ya berbicara Matius 7 ayat 15 sampai dengan 17 Nabi-Nabi palsu guru-guru palsu dari buahnya kamu bisa mengenal mereka dapatkah buah dapatkah buah yang baik dihasilkan dari bohon tidak baik gitu itu jawabannya sudah jelas berarti mereka tidak punya kebenaran itu karena apa yang mereka lakukan tidak mencerminkan kebenaran jadi itu sudah menjadi jawaban dan itu menjadi refleksi bahwa ketika mereka melakukan itu namanya mereka bukan berarti dalam kebenaran kemudian ada bawa singgung-singgung ada pendirian rumah ibadah kita harus akui bersama bahwa karena sekarang batu sandungannya itu ada dari FKUB itu surat keputusan 3 SKB itu dan apapun itu itu jadi permasalahan juga sebenarnya kalau berbicara mengenai perizinan rumah ibadah juga kita harus lihat kondisinya apakah masyarakat serta-merta itu mendolak itu karena ada apa karena mungkin pendiriannya tidak memenuhi apalagi misalkan ini tempatnya terlalu ini terlalu bisa jadi kita jangan kemudian menutup diri tapi juga kita kemudian tidak perlu denial juga Pak dengan adanya oknum oknum itu tidak mewakili ajaran tetapi dalam hal berkenaan mengenai tadi kekristenan jelas mengajarkan bahwa buah yang baik dihasilkan oleh pohon yang baik karena kita tahu bahwa Yesus adalah pokok anggur dan kita adalah rantingnya menjadi pokok anggur Yesus mengajarkan kebaikan dan kasih bahkan Yesus mengajarkan menjadi terang dan garam dunia jadi ketika ada oknum-oknum tersebut berarti dia tidak melaksanakan apa yang Tuhan Yesus perintahkan dan kita tidak kemudian mengenal dia maka jawaban Tuhan Yesus jelas dalam Matius 7.21 sampai dengan 23 yang tadi saya kutip bukan setiap orang yang menyebut aku Tuhan Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan Allah atau surga tetapi melainkan mereka yang melakukan gendak Bapakku gendak Bapak apa yang dimaksud Yesus dalam Matius 7.21 gendak Bapak adalah melaksanakan hukum kasih jadi jadi sebenarnya kalau misalnya dibilang kok Joseph standar ganda enggak standar ganda sebenarnya di Kristen sudah ada defensifnya sudah ada pernyataan pembelanya gak tahu kalau di iman lain kalau di iman lain sebenarnya kalau misalnya dalam saudara kita ada kok jangan mencaci sesembahan Tuhan orang lain tapi kan konteks mereka berbicara seperti itu nanti bertentangan dengan surah yang lain yang disuruh untuk memerangi orang kafir kemudian dengan hadis yang lain untuk menghancurkan berhala dan seterusnya ya who knows makanya kalau dalam kekristalan kita berbicara mengenai kelakuan-kelakuan itu tetap hukum kasih yang diajarkan Pak gitu jadi kalau ada oknum-oknum seperti itu berarti jawabannya seperti bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan bukan setiap orang yang menyebut aku Tuhan-Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga mereka melakukan kendak Bapakku gitu makanya kalau bawa studi kasus yang tadi sebenarnya saya atau teman-teman Kristen lain sudah bisa menjawab sesuai dengan dalil gitu dan sudah ada defensifnya gitu jadi kalau seperti itu berbuat mohon maaf itu berarti tidak melaksanakan hukum kasih dan tidak bisa disebut sebagai pengikut Kristus kemudian tetapi kita juga tetap harus memperhatikan jadi sebenarnya gini Pak yang penting dalam diskusi kita adalah Bapak harus memahami toleransi dalam hal iman itu hanya sebatas bahwa ketika kamu sudah berbicara dengan saya mengenai iman kamu terima atau tidak ini iman saya begitu juga dengan kamu ketika kamu berbicara imanmu suka-suka saya mau terima atau tidak kan gitu toleransi iman jadi tidak perlu memasakkan kebenaran dalam Kristen yang sudah utuh dan absolut dalam gereja katolik tidak perlu dipasarkan dengan kebenaran yang masih universal dan relatifisme tidak absolut tapi kalau kebenaran toleransi secara sosial Anda boleh bersifat relatifisme sejauh Anda bisa kenapa? kebenaran secara sosial itu tidak kemudian mutlak kenapa? ya dalam sosial itu tetapi gini ya kalau sosial itu kan berhubungan dengan hubungan manusia dibilang tidak mutlak juga sebenarnya itu ada di iman orang lain ya karena di iman mereka itu sosialnya juga masih agak bingung ya tapi kalau di Kristen sosial kita sudah jelas kasihilah musuhmu dan berdoa lah bagaimana bagi kamu gitu ya sosial kita sudah sampai sejauh itu gak tahu di iman lain ya tapi saya bukan berarti mendiskreditkan ya merendahkan iman orang lain tapi maksud saya dalam artian ketika mengajarkan atau menjelaskan hal mengenai iman saya ya saya memberi pernyataan yang tegas inilah iman saya gitu gitu Pak baik-baik jadi apa namanya ini ada beberapa komentar di bawah apa tadi menyebut Buddha gitu ya atau Hindu gitu ya mohon maaf ya disini saya tidak bermaksud untuk ingin mengatakan bahwa saya agama ini saya agama itu enggak ya saya disini justru hanya ingin belajar dan ingin mengenal saudara-saudara saya gitu enggak apa-apa tadi tadi saya dapat menyebut Buddha itu karena saya juga terinspirasi dari salah satu kisah Buddha ini berkaitan dengan tadi terkait dengan toleransi gitu ya jadi ada satu cerita dimana guru guru Buddha itu kedatangan Simara Simara ini adalah karakter setan ya karakter hantu ya dia datang ke guru agung Buddha dia bertanya guru agung Buddha saya capek setiap hari diteriakin sama orang setiap hari saya dimaki sama orang saya dibenci sama orang itu karakter Mara ngomong sama guru agung Buddha terus terus maumu apa gitu jawab guru agung Buddha si Maranya jawab gantian dong sekali-kali saya yang jadi guru agung Buddha Buddha yang jadi setan terus jawabannya guru agung Buddha itu bijaksana sekali guru agung Buddha jawab Mara kamu tetaplah jadi Mara tetaplah menjadi Mara seperti Mara itu jawaban bijaksananya jadi dalam konsep tadi yang saya temukan di Kalman Barat yang Kak Yosep jelaskan itu baik semua memang termasukkan kejadian yang saya contohkan tadi itu kalau menurut persepsi saya dan menurut diskusi publik di media sosial yang banyak disampaikan bahwa semua itu ternyata dibalikkan lagi kepada para pemimpin atau tokoh agamanya nah yang saya katakan tadi adalah jika pemimpin agama atau tokohnya itu terlalu apa ya mohon maaf menganggap membela agamanya dengan mengatakan dia yang paling benar kemudian yang lain tidak benar yang pada akhirnya menimbulkan ketidak harmonisan di masyarakat itu karena kasus kejadian ini kan nanti pada ujungnya akan dipertanyakan lagi kepada para tokoh agamanya kalau misalnya tokoh agamanya sekarang ngomong ah agama yang ini itu setan pasti agama yang A itu akan membenci agama yang B itu orang tokoh agamanya ngomong kok yang B itu setan nah itu maksud saya tadi jadi kalau dalam satu rumah itu diberikan pencucian pernyataan seperti itu kemungkinan akan terjadi gontok-gontokan akan terjadi ribut yang namanya dalam satu rumah gak mungkin dong mereka berdebat secara sehat ada forum diskusi seperti ini misalnya gitu paling mereka main belakang kayak pukul mungkin yang lebih parah diracu nih diam-diam gitu makan yang lebih parah lagi yang pernah terjadi di salah satu wilayah saya itu tempatnya di Bali itu malahan dibom dua kali loh sampai dibom nah itu itu yang ingin saya sampaikan tadi Kak Yosef mohon maaf terima kasih Kak ya tapi jangan samakan sedikit kasusnya dengan Kristen kan tadi saya sudah jawab orang Kristen percaya bahwa kita dipeumpamakan sebagai ranting Yesus adalah pokok akulah pokok anggur ya ketika ada ranting-ranting yang tidak sesuai rantingnya kering rantingnya tidak berbuah dan seterusnya dipotong dibuang rantingnya sesuai dengan perumpamaan Yesus yang sama juga dalam hati setuju ayat 15 sampai dengan 23 di ayat 22 sampai 23 21 sampai 23 bukan setiap orang yang berseru aku Tuhan Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga tadi sudah saya jawab jadi kalau ada agama lain ya masa bodoh ting gitu di luar Kristen mau gimana mereka mau jungkir balik juga saya juga bingung masa saya membela mereka dan tolong dikoreksi Bapak saya tadi sudah bilang bahwa berbicara mengenai pembelaan iman bukan hanya tokoh agama tetapi menjadi kewajiban kami setiap Kristen 1 Petrus 3.15 dikatakan tetapi kuduskanlah Kristus di hatimu sebagai Tuhan dan siap sedialah memberikan pertanggung jawaban kepada setiap orang yang meminta pertanggung jawaban dari kamu jadi gak hanya paus gak hanya uskup gak hanya romong gak hanya suster kami awam katolik bahkan kami orang yang jemaat biasa-biasa saja kalau dalam gereja katolik teman-teman itu juga diper apa apa kalau dibilang ya dipersenjatai dalam firman ya maksudnya dipersenjatai dengan firman Tuhan dalam artian bahwa kami juga harus siap sedia untuk memberi pertanggung jawaban iman karena semuanya itu harus ambil sikap untuk memberikan pertanggung jawaban kenapa segala sesuatu yang kita punya itu diminta pertanggung jawaban anda bertanggung jawab terhadap apa yang anda punya gitu apalagi mengenai masalah iman dan dalam kristen kita tidak anti dengan memberikan pertanggung jawaban ketika ada orang bertanya kenapa kamu memilih Yesus sebagai Tuhan ya itu dengan bangga kami mengatakan alasannya karena sudah ada dalilnya dalam 1 Petrus 3.15 itu sangat dengan jelas gitu dan berbicara mengenai kebencian tadi juga saya sudah jawab ya hukum utama yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ketika Yesus firman Allah datang menjadi manusia dia katakan bahwa hukum yang terutama adalah kasih kasihilah musuhmu dan berdoa bagi mereka yang annyaya kamu kemudian berbicara mengenai kebenaran nanti begini kebenaran itu mau tidak mau ada orang yang menolak ya gak gak usah hal mengenai iman mengenai jawaban jawaban ujian temenmu gak terima jawabanmu ya pasti akan debat kamu dapatnya segitu saya 1 tambah 1 saya 11 kamu 2 dapat dari mana sih kan gitu kan itu namanya debat loh secara tidak langsung namanya rasa tidak menerima kalau menerima kan oh iya oh ternyata saya salah ya itu kan menerima ya oh ternyata 1 sama 2 oh iya berarti saya salah oke berarti kamu benar nah gitu kan kamu dapat dari mana tapi oh iya tapi kalau orang menolak pasti kok kamu bisa begini ini dapat dari mana ini salah kali ini ya bener nah itu gak usah jauh-jauh keiman gitu hal-hal yang simple aja kita juga sering berdebat kok tapi gak selama atau gak semuanya itu harus dikaitkan dengan kasus kekerasan itu hanya orang-orang yang tidak memiliki kasih dalam hatinya dan kalau dalam ajaran kekristenan tadi saya sudah jawab berulang-ulang hukum kasih dan perumpamaan Yesus mengenai ranting dan pokok anggur sudah dijawab berulang-ulang ya pak ya jadi saya rasa tidak perlu repetitif atau pengulangan penjelasan saya yakin bahkan dalam ajaran gereja katolik tidak pernah menyebut orang-orang luar gereja katolik itu secara sebutan mereka agama setan konsilifatikan kedua mengajarkan mereka adalah orang-orang yang harus kita panggil untuk menerima keselamatan itulah pentingnya penginjilan ya itu tetap dengan compassion tetap dengan fraternity tetapi juga jangan pernah mengorbankan faith makanya motto paus francis faith fraternity dan compassion itu pak baik-baik terima kasih kak Yosef terima kasih jawabannya teman-teman terima kasih komentarnya saya disini hanya ingin belajar aja gak apa-apa gak usah peduli pak gak usah berpeduli dengan yang komentar ya anggap netizen saya sering dikomentari Yosef anak haram dan seterusnya saya gak pernah tanggapi kalau kita tanggapi satu persatu gak akan selesai pak permasalahan hidup kita masih banyak yang lebih penting daripada itu ya pak cukup doakan aja mungkin ini pas saya turun boleh dijawab ya jadi hampir setiap tahunnya ini udah dekat bulan Desember nanti saya yakin di berbagai media akan rame lagi terkait dengan ucapan apa itu yang ada yang bilang boleh ada yang gak boleh kemudian ada yang sampai ribut dan lain sebagainya kira-kira nih menurut kak Yosef gimana menurut kak Yosef biar kira-kira hal ini biar gak ini apa namanya ya kalau bisa biar gak jadi kayak pemicu munculnya lagi kebencian diantara kita yang diciptakan berbeda ini karena setiap tahun pasti terjadi nih nanti bulan Desember tanggal ini pasti lagi terjadi eh gak boleh lu mengucapin ini gak boleh boleh kok ada yang bilang seperti itu oke itu aja kak Yosef terima kasih ya izin diturunkan oke terima kasih saya akan jawab selagi Bapak turun ya terima kasih Tuhan berkati jawabannya ada kembali kepada diri masing-masing menyingkapi dengan bijak ya orang tidak dapat mempengaruhi orang lain sulit ya sulit sulit sekali orang sudah dinasihati sekali dua kali yang kemudian bisa merubah diri Anda adalah diri Anda masing-masing ya gak mau orang yang nasihati paus kalau memang Anda tidak terima ya Anda bakal tidak terima bisa seperti itu karena kendak bebas itu loh ya gitu gitu teman-teman kalau ditanggapi gimana ya mau diucapin mau enggak Natal itu tetap terjadi kok yang nikmatin juga teman-teman semua yang tidak merayakan dan tidak mengucapkan kalian libur kok ya gak munafi kalian gak merayakan Natal mengucapkan orang mengucapin apa tapi lu libur ya tapi lu libur masuk dong sekolah masuk kuliah masuk kerja kan gak ngapa-ngapain itu tanggal merah itu kan karena menghormati bagaimana orang Kristen ya saya percaya juru selamat dunia ini datang dan dilahirkan dan menjadi manusia makanya kami semua ambil waktu untuk mengenang kedatangan dia yang berinkarnasi kalau lu gak mau merayakan dan lu bilang haram dan lu bilang gak percaya jangan munafik gak usah libur ya jangan nanti dibalikkan oh anda juga jangan libur pas maulid nabi kita gak pernah kuar-kuar kapan haram mengucapkan maulid nabi gak pernah kuar-kuar jadi ada orang yang mau libur mau enggak itu bukan urusan kalian tapi kalian kebanyakan majoritas bahkan ulama-ulama kalian mau makan fatwa haram ya sudah jangan libur jangan jadiin tanggal merah dong ya walaupun nanti ada yang bilang tanggal merah itu kan untuk semua Joseph ya tapi kalau misalkan untuk dalam iman kamu kalau dalam hal ini kamu mengatakan dalam iman kamu itu tidak percaya dengan peristiwa itu tidak percaya firman Allah menjadi manusia sekalian aja masih libur karena di tanggal merah ini itu kan alasannya itu firman Allah menjadi manusia ya bukan karena pemerintah gabut terus mikir oh iya saya mau tambahin libur tanggal berapa ya libur gitu gak kayak gitu kan ya gitu jadi kalau kalau ada kebencian gimana-gimana ya balik lagi itu keandang bebas pribadi masing-masing kita sulit tiap tahun gue lihat emang dari tahun 2000 berapa tuh dari tahun 2000-an lah ribet haram mengucapin ya lu gak mau mengucapin mau enggak kita tetap merayakan natal orang pada beli pohon natal beli aja orang pada libur-libur aja orang ke gereja ke gereja aja gak ngerepotin kita gak sebelum hamin seminggu saya rasa orang katolik orang protesan orang ortodoks yang merayakan tanggal 25 Desember misalkan gak ada yang nebar RT atau mungkin ke tetangga-tetangga ya untuk minta proposal ya gitu syukur kepadamu Tuhan sunggar segala rahma selamat menikmati